Oke Bang, Bang mungkin bisa dijelasin agendasi sedang hari ini Bang Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Hari ini, saya dari Syukimorah SMH Sama dengan teman-teman saya Yang pertama, topik SH Yang mana pada hari ini, tanggal 27 Maret 2024 Kami menghadiri sedang di pengadilan negeri Jakarta Selatan Dengan agenda nota pembelaan atau pedoy Dari penasihat hukum Christopher Stephanus Burianto Nah, gimana pada saat ini Sebelumnya, dari Bapak Christopher Stephanus Burianto Juga menyampaikan nota pembelaan dia atau pedoynya dia Yang mana mungkin dari teman-teman media yang pada saat ini hadir Ya, mungkin sudah mendengarkan Ini nota pembelaan dari Kami bernama Christopher Stephanus Burianto Apa itu pembelaan? Inti poin-poinnya Nah, disininya dia menyampaikan ya Merasa keberatan ya Atas tuntutan daripada Jakarta Selatan Umum Yang mengenakan pasal 372 KWP ya Kepada dirinya ya, Christopher Stephanus Burianto Dimana disitu ya, Christopher Stephanus Burianto Dalam nota pembelaannya dia menyampaikan Bahwa ya, di dalam pekerjaan tersebut ya Adalah suatu bentuk kerjasama Sewa-menyewa Dengan PT Persona Trip Indonesia Adalah bentuk ya Penyerahan modal usaha dan Bukan titipan unit mobil ya Ini penyampaian dari kami Bernama Christopher Stephanus Burianto Pada saat dia Menyampaikan nota pembelaan Atau Pembelaannya dia pada Kesempatan hari ini ya Juga disini dia Menyampaikan juga terkait mengenai Mobil Alphard B73DR tersebut ya Disini PT Persona Trip Indonesia Telah memiliki semua dokumen ya Kepemilikan mulai dari ya BPKB, STNK, Fakur Pembelian, Kuitansi Dan unit Alphard B73DR itu sendiri ya Permasalah BPKB mobil yang belum dibalik nama Atau tersebut merupakan hal yang wajar ya Menurut dia ya Dari penyampaiannya dalam transaksi mobil di PT Persona Trip Indonesia Namun dapat dipastikan PT Persona Trip Indonesia Telah memiliki seluruh dokumen ya Terkait dengan mobil tersebut ya Nah ini penyampaian beliau Ya pada saat dia Menyampaikan nota pembelaan Atau peledai pada hari ini ya Juga disini akibat dari Konferensi Press yang dilakukan saudari DSSK Iskandar di bulan Juni 2022 Mungkin teman-teman pernah mengetahui juga ya Itu mengakibatkan kontrak yang akan berjalan Menurut dia dengan PT Persona Trip Indonesia Dibatalkan oleh vendor-vendor yang melihat Konferensi Press tersebut ya Di Stasiun TV Nasional Ya maupun beberapa sosial media yang menyatakan JSP alias Stephen Stephanus adalah penipu Ya hal tersebut sangat merusak Ya nama baik ya Nah kain kami yang bernama Christopher Stephanus Brianto sebagai pengusaha ya Dan sini juga dia merasa keberatan Yang tetap berkeyakinan Bahwa mobil B73DR masih dimiliki oleh Saudari DSSK Iskandar Meskipun saudari DSSK Iskandar telah Dapat menunjukkan bukti kepulauan apapun Ya Tidak dapat menunjukkan bukti kepulauan apapun Selain ya Oleh BPKB BPKB yang belum dibalik nama Ya berdasarkan saksi juga dijelaskan bahwa Saudara Kain kami ya Christopher Stephanus Brianto Tidak pernah menerima ya Saya kasih bahwa Disini dia bilang Tidak pernah menerima BPKB Dan semua dokumen terkait mobil B73DR secara pribadi ya Selainkan diberikan kepada Pihak perusahaan ya Sekali lagi pihak perusahaan Dan mobil B73DR tersebut ya Diterima oleh Direktur perusahaan ya Yaitu yang bernama Bapak Aditya SND Ya yang sampai saat ini Ya tidak tahu Tidak terdikai keberadaannya Nah ini penyampaian dari Kain kami Christopher Stephanus Brianto Dan juga disini dia Merasa adanya kejanggalan ya Dalam bukti perjanjian siwa-menyewa Yang ditunjukkan kepada Jaksa Pertulung Dikarenakan dalam dokumen tersebut Tidak adanya Paraf ya Dari kain kami Christopher Stephanus Brianto Di tiap Halaman dokumen tersebut ya Nah ini dia merasa kejanggalan juga Berkaitan penyampaian Jaksa Pertulung Pada saat dia mengajukan Tuntutannya Dan juga disini Kain kami Christopher Stephanus Brianto Itu juga tidak pernah membuat draft ya Ingat lagi Tidak pernah membuat draft Perjanjian tersebut Karena merupakan tugas Dan mewenang Direktur PT Persona Trip Indonesia Jadi tugas untuk Pembuatan draft tersebut adalah Tugas daripada Direktur ya PT Persona Trip Indonesia Bukan Tugas dari kain kami Yang bernama Christopher Stephanus Brianto ya Ini tolong digasibawai juga ya Disini juga dibilang ya Terakhir ya Dimana saya telah mendapat izin Dari Direktur PT Ya Persona Trip Indonesia Untuk mewakilinya Karena ada hal-halan pada saat itu Dimana pada saat itu Mungkin Ya Direktur Daripada PT Persona Trip Indonesia Itu tidak bisa hadir Makanya Dan kami ya mewakili Daripada Direktur ya Daripada PT Trip Indonesia tersebut ya Nah Juga disini Disini juga disampaikan Kepada Majus Hakim ya Saya terhormat ya Kepada kami juga menyampaikan ya Dia memohon ya Untuk Meminta Keputusan nantinya Seadik-adiknya Ya Terhadap perkara yang sedang digalankan ya Dan dia juga Apa namanya Berharap juga ya Terkait nanti ya Untuk membebaskan Dirinya ya Christopher Stephanus Brianto Dari segala tukutan Jaksa pengetumum Yang telah Dibacakan sebelumnya ya Dan Christopher Stephanus Brianto Juga percaya Ya Atas keputusan nanti Daripada Majus Hakim ya Yang terhormat ya Merupakan sesuatu Ya Keputusan yang terbaik ya Dikan bahwa lagi adalah Suatu keputusan terbaik nantinya ya Untuk ya Semua pihak yang terkait ya Demikianlah Nota pembelaan ya Atau pledoi pada hari ini Yang dibuat sendiri langsung Oleh kain kami Yang bernama Christopher Stephanus Brianto Pada tanggal 27 Maret 2024 Selanjutnya Bang Berarti Selanjutnya Agendanya Apa lagi bang? Ini dari Kain kami sebelumnya Melanjutkan Pledo ya Atau nota pembelaan Ini dari kami Ya Sebagai penasihat hukum Ya Christopher Stephanus Brianto Juga tadi sudah menyampaikan Beberapa poin ya Terhadap Nota pembelaan Atau pledoi kami ya Di Eh nota-nota pembelaan ya Atau nota pledoi kami ya Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Ya disini Kami Coba sampaikan ya Poinnya bang Ini aja Pertama ya Kami Meminta nanti ya Nota pembelaan Penasihat hukum Tegakwa ya Untuk seluruhnya itu Diterima ya Oleh majis hakim ya Pengadilan negeri Jakarta Selatan Kedua ya Kami juga memohon ya Agar terdakwa ya Christopher Stephanus Brianto Dilepaskan Dari Seluruh tuntutannya ya Atau Oslag Fundraiser Holding ya Yang ketiga Ya kami menyatakan Surat dakwaan ya Jaksa penutup umum Nomor PDM Ya Min 24 Garing JKTS Garing EOE Titik 2 Garing 2024 Batal demi hukum ya Yang keempat Memberitahkan Jaksa penutup umum Untuk mengeluarkan Terdakwa dari bahanan Kelima Memulihkan ya Sekali lagi Memulihkan hak terdakwa Ya Dalam harkat Dan martabatnya Yang telah Ya Dicemarkan Atau yang telah tercemar Oleh adanya Ya penuntutan Jaksa penutup umum Dan terakhir Memembankan Biaya perkara Kepada negara ya Dan Atau jika Majis hakim berpendapat lain Mohon Ya Keputusan Nanti Seadil-adilnya Atau S-EQ Bono Untuk punya plan kami Dalam nota Pembelaan Atau Pledoy pada Sore hari ini Di pengadaan Dicara Selatan Oke Untuk selanjutnya Berarti Sidang apa Untuk sidang Selanjutnya Untuk sidang Selanjutnya Tanggal 1 April Nanti Tanggapan terhadap Pledoy kami Dari Jaksa penutup umum Seperti ya Tanggapan Artinya Nanti tanggal 1 April Ya 2024 Ya Adalah agenda Jawaban Dari Jaksa penutup umum Ya Terkait Nota Pembelaan Atau pendo Yang pada hari ini Kami sampaikan Di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sampai jumpa